Mirsa sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap tempat pengolahan kompos atau TPK Sarimukti ditanggapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, jika ada kekeliruan yang terstruktur, pihaknya akan bertindak tegas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tindakan tegas. Kita tidak bisa memutuskan tanpa ada data selengkap-lengkapnya. Tapi logok langkahnya sudah bisa dipakai? Logok langkah insya Allah dalam waktu dekat akan diumumkan secara resmi. Pemenangnya adalah konsorsium dari Jepang karena dua finansi juga dari Jepang. Setelah itu, bismillah kita groundbreaking, kita mulai dalam sekian tahun. Permasalahan sampah yang berpuluh tahun bisa selesai dengan teknologi baru. Akibat sanksi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat akan memperlakukan pembatasan pembuangan sampah ke TPK Sarimukti dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi mulai 14 Agustus 2023. Ridwan Kamil pun menyatakan dalam waktu dekat groundbreaking TPAS Legok Nangka akan dilakukan dengan pemenang lelang merupakan konsorsium dari Jepang. Budi Hartati, Bandung TV